Acara yang keempat yaitu Hitopia yang akan ditampilkan oleh Adinda Hafidratul Rahma. Adinda Hafidratul Rahma Ustadz Al-Hadz sekeluarga yang diramati Allah SWT, para asate dan asatidah yang kami hormati, salam kasih yang kami cintai, dan teman-teman senasib seperjuangan seiman sehakinan yang saya banggakan. Pertama-tama tiada kata terindah selain puja dan puja syukur kita kehadirat Allah SWT yang menguasai dunia, yang merajai langit dan bumi seisinya, yang membulat-balikan hati kita dan memberikan kita nikmat jasmani maupun ruhani sehingga kita bisa berkumpul di majlisnya InsyaAllah Barukah ini. Kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kedua kalinya salawat ma'asalam kita hadurkan kepada insan mulia yang disanjung seluruh umat muslim dunia dengan ucapan, Ucapan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat tadi kita bisa mendapatkan syafaatnya di dunia hatal akhirat. Amin Allahumma. Hadirin walhadrat rahimahkumullah. Berdirinya saya disini menjadi peserta hitabiah yang ingin berbincang sedikit mengenai pentingnya hal kecil. Banyak manusia yang hidup di dunia, banyak juga yang menyepelekan hal kecil. Seperti firman awal dalam Al-Quran. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahir Rahmanir Rahim Yang artinya, Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darwa pun niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat darwa pun niscaya ia akan melihatnya pula. Quran Surat Al-Jazala ayat 7-8 Kecil, bahasa Arabnya soghir, bahasa Inggrisnya small. Segala suatu yang berkata dari kecil, bahkan kita sendiri pernah menempuh proses dari kecil. Misalnya manusia dewasa dari kecil, ayam dari telur, pohon dari biji, bahkan presiden yang menjabatannya tinggi makannya dari hasil petani. Perkara yang besar berawal dari kecil, karena kecil awal dari yang besar, maka jangan sampai menyempelakan hal yang kecil termasuk dalam amal ibadah. Hadirin, lajang hadirat, mustamiin, lajang mustamiat, dan selalu dirahmati Allah. Dari Abu Zarwar r.a, beliau pernah berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, Janganlah engkau menyempelakan amalan sekecil apapun, walaupun itu berpacaranya wajah terhadap saudaramu. Hadis riwayat muslim, Janganlah menyempelakan hal baik sekecil apapun, karena bisa jadi ridha Allah tetap di sana. Dan menyempelakan maksiat sekecil apapun, karena bisa jadi murka Allah tetap di sana. Di dalam kitab sahih muslim, Bab izalatul adha'ani tarik, Tertuliskan bahwa ada laki yang diampuni Allah, hanya gara-gara buang duri dari jalan. Masya Allah. Namun ada juga hal kecil yang membuat beraknya sisa kubur. Di dalam hadis tertuliskan, Kebanyakan sisa kubur disebabkan oleh sisa kencing tidak istinja, Atau CEBOK, CEBO. Hal kecil bukan berarti berakibat kecil. Apa tidak sadar, wahai kawan, Amalan kecil kau sepelekan, Padahal bekal kita ke akhirat, Masih kurang, masih kurang. Apa tidak sadar, wahai kawan, Amalan kecil kau sepelekan, Padahal dosa kita di dunia, Tak terbilang, tak terbilang. Cukup sekian dari saya, Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, Dan apabila ada kebenaran, mohon dimaafkan, Dan apabila ada kelebihan, Itu semata-mata karena Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.